Komisi Kepolisian Nasional mengungkap fakta baru terkait bus Putra Fajar yang terlibat kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, 11 Mei 2024. Kepala Kompolnas, Irjen Pol Puji Hartanto Iskandar, mengatakan terdapat perbedaan pada bagian luar dan dalam bus yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Menurut Puji, bagian luar bus sengaja dipoles agar terlihat seperti kendaraan baru. Hal itu disampaikan Puji saat meninjau bangkai bus Putra Fajar di Terminal Subang, Senin, 13 Mei 2024. Tak hanya itu, bagian luar bus diduga sengaja dipoles hingga menyerupai kendaraan Heidecker. Namun, menurutnya, bahan yang dipakai untuk mengubah bus menjadi Heidecker tidak sesuai spesifikasi. Hal itu mengakibatkan bus tidak tahan benturan. Penampilan luar bus ini tidak sesuai dengan kondisi medannya. Ternyata, bus dengan balutan bodyjet bus 3 ini menggunakan sasis yang sudah tua. Sasis yang digunakan adalah Hino AK-1 JRKA, produksi tahun 2003 hingga 2006. Berarti mobil ini menggunakan sasis sudah berumur 18 hingga 21 tahun. Sudah sangat tua dan tak layak, ucap Puji. Selain itu, bus juga terindikasi telah beberapa kali disulap. Puji menyebut, akan menjatuhkan sanksi tegas kepada Pobus jika terbukti bersalah. Bus Po Trans Putera Fajar yang terlibat kecelakaan di Subang diduga sudah berkali-kali ganti pemilik. Dugaan itu diungkap akun Instagram Explore Bus Lovers. Dalam unggahannya, akun Instagram tersebut mengungkap bus Putera Fajar itu awalnya merupakan armada yang dioperasikan PO San, Bengkulu. Armada bus kemudian dijual kepada PO Aldo Trans. Setelah itu, bus kembali berganti pemilik ke PO Jaya Gunahagi, Wonogiri. Dari PO Jaya Gunahagi, bus ini kemudian dibeli oleh PO Putera Pandawakarya lalu berpindah pemilik ke PO Maulana Trans. Saat ini, bus sudah berganti status kepemilikan ke PO Trans Putera Fajar hingga kecelakaan terjadi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.